Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis tahapan kampanye pemilu 2024 berdampak positif terhadap perekonomian di provinsi ini. Banyaknya agenda pertemuan atau konsolidasi partai politik saat masa kampanye pemilu 2024 berbanding lurus dengan peningkatan permintaan atau konsumsi masyarakat seperti makanan, minuman, atau catering. Selain makanan, minuman, atau catering, kebutuhan cetak bendera maupun kaos juga meningkat. Meski demikian, Bank Indonesia bersama tim pengenali inflasi daerah, daerah istimewa Yogyakarta harus memastikan produksi tetap berjalan seimbang sehingga pasokan dan permintaan terjaga dan harga tetap stabil. Bank Sentral Indonesia itu juga menjamin kebutuhan uang tunai masyarakat yang diperkirakan meningkat saat masa kampanye pemilu 2024 bersama dengan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 tetap aman. Kita juga menghibur kepada masyarakat selalu belanja dengan bijak artinya kita pastikan pasokan aman belanja sesuai dengan kebutuhan sehingga kita harapkan sampai dengan pelaksanaan Nataro ini semua kebutuhan di masyarakat tersukupi, harga-harga juga masih tetap stabil. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yakin masyarakat Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah semakin dewasa dan memiliki literasi tinggi menghadapi dinamika politik sehingga perhelatan pemilu 2024 tidak membuat perekonomian bergejolak. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.